Halo, selamat datang di channelku. Hai teman-teman, ayo kita kembali membaca video Zodiac. Ini pada ribut di DM saya ya. Mbak Aisyah mana video Zodiacnya? Kan kemarin Ramadan, Lebaran ya. By Cancer. Kembali kita membacakan kartu untuk Cancer. Cancer, disini kita bacakan message from your person atau surat dari seseorang disini ya. Ayo kita lihat dulu cerita orang ini dengan kamu. Cancer. Surat dari siapa ini? Cancer. Cancer. Surat dari seseorang untuk Cancer. Oke, ada sabit. Ada sabit, orangnya mungkin sudah jauh dengan kamu. Cancer ya. Kita ambil 5 kartu, teman-teman. Oke. Ada clever. Jadi si Cancer bersama orang ini sepertinya punya hubungan. Indah tapi nggak lama. Ya. Aku tarik deh. Cancer dan seseorang disini. Oke. Surat dari seseorang. Ya, ada fox disini. Ini ceritanya sudah ending Cancer. Kamu dengan seseorang. Ayo. Mantan. Nggak tahu apakah orang yang disini pernah bersama denganmu lalu terputus. Terpisah jauh. Hubungan kalian disini sangat kuat sebenarnya ya. Dia masih mengingat kamu. Mungkin kamu juga masih mengingat dia. Oh my God. LDR. Itu dia. Itu dia orangnya. Ini dia orangnya Cancer. Bisa pria, bisa wanita. Ya. Terjalin hubungan yang indah disini. Ya. Baik. Cancer. Aku bacakan. Sehingga Cancer bisa meraba siapa orang ini. Sesuaikan dengan kondisimu Cancer. Aku melihat kartu Fox disini ya. Fox. Beberapa dari kalian disini terhubung pada bidang yang sama. Mungkin pekerjaan yang sama. Atau apa ya disini. Ya ampun. Cancer. Azan. Aku pause sebentar ya. Ini rumahku dekat masjid. Nanti suaranya mengganggu. Oke. Saya pause sebentar. Nanti kita sambung Cancer. Sampai bertemu. Oke Cancer. Ayo kita sambung. Jadi Cancer hubungan kamu dengan orang. Dengan seseorang disini. Mungkin kamu bersama dia berada di satu bidang yang sama. Ya. Mungkin satu pekerjaan yang sama. Satu. Apa ya. Kalau aku bilang mungkin ya. Kalau kamu disini. Beraliran. Seperti saya ya. Reader. Ya. Mungkin orang itu beraliran spiritual juga. Ya. Jadi satu bidang yang masih sama. Oke. Apakah sekolah yang sama. Apakah kantor yang sama. Cancer. Jadi hubungan kamu dan orang ini sepertinya tidak lama. Hubungan yang fun. Menyenangkan. Menyenangkan. Juga membawa kalian pada suatu perubahan yang baik. Ya. Dan disini kalian mengambil keputusan untuk mengakhiri. Salah satu. Mengambil keputusan untuk mengakhiri. Cancer. Walaupun berakhir. Saya lihat disini. Perasaan diantara kalian ya. Perasaannya dalam. Jadi ada perasaan yang terus tumbuh dan berkembang. Ceritanya seperti itu. Mari kita buka sedikit lagi. Beberapa kartu. Oh my God. Oh my God. Kan seharusnya melihat ada cinta disini. Ya. Ada cinta disini. Kenapa dia tidak mudah melupakan kamu. Atau si cancer yang tidak mudah melupakan dia. Karena ada cinta disini. Hubungan walaupun disini mungkin berakhir. Atau ending. Aku lihat. Sebagian ending. Sebagian disini. Ini hubungan yang kalian sudah terpisah. Tapi ada perasaan menunggu. Ya. Menunggu. Gitu. Menunggu. Menunggu gak pasti. Menunggu. Tanpa kepastian. Oh. Jatuh semua. Jatuh semua. Kenapa harus mengambil tindakan untuk mengakhiri? Karena. Ha ha. Lihat. Oh. Karena pernikahan mungkin. Cancer. Mungkin ada yang telah menikah disini. Karena disini ada yang harus dilindungi. Ya. Ada yang harus dipertahankan. Ada suatu hal yang lebih penting yang harus dipertahankan. Mungkin pernikahan. Ya. Jadi. Dalam menunggu ada perasaan rindu. Aku lihat. Oke. Baik. Cancer. Sesuaikan dengan kondisimu. Siapakah orang disini yang sedang merindukan. Kamu saya lihat dia rindu. Menunggu. Ya. Ada perasaan yang tidak bisa hilang begitu saja. Ayo kita buka beberapa kartu pesan dari mereka. Cancer dan seseorang disini. Orang yang telah terpisah saya lihat ya. Dari si Cancer ini. Cancer. Perasaan kalian disini masih saling. Apa ya. Seperti orang bilang berjalan ke depan. Tapi terus melihat ke belakang. Ya. Berpisah ya berpisah. Tapi perasaannya terus tumbuh dan bergembang disini. Bahkan sebagian dari Cancer disini. Ada perasaan. Menunggu. Menunggu tanpa ke pastian. Kenapa bisa terjadi seperti ini Cancer? Karena energi orang ini benar-benar bisa hilang dari hati kamu. Mungkin juga begitu dengan dia. Ya. Pesan yang ingin dia sampaikan. Tolong maafkan aku. Aku telah menyadari. Aku telah mengacaukan segalanya. Tuh yang ingin dia. Katakan Cancer. Banyak yang ingin kukatakan padamu. Tapi tidak bisa sekarang. Jadi kalau aku lihat S of K. Ini ada rasa cinta disini. Gak tahu apakah si Cancer yang jatuh cinta. Atau orang ini. Atau kalian saling mencintai. Apa yang ingin mereka sampaikan padamu Cancer? Aku pernah sangat sakit di masa lalu. Sulit untukku kembali memulai. Makanya ada ini ya. Memagari dirinya ya. Oke. Cancer kalau melihat kartu-kartu pesan ini. Mungkin ya sebagian dari kamu karena disini clever. Ini baru PDKT. Baru hubungan yang fun. Baru hubungan yang mungkin pertemanan. Lalu cerita berakhir seperti itu. Tapi rasa disini tidak bisa menyangkal perasaan. Memang mungkin sebagian sudah menjalin hubungan. Oke. Sebagian disini saya lihat mungkin. Ya salah satu disini berbohong. Atau menyembunyikan kebenaran. Ada fog. Karena disini ada kata-kata dia. Tolong maafkan aku. Aku menyadari. Aku telah mengacaukan segalanya. Ya. Ada perasaan menyangkal disini. Karena disini ada kartu S of K. Perasaan kasih. Perasaan cinta. Tetapi sepertinya dia menepis itu. Menolak itu. Kanser kita ambil lagi. Mungkin kita bisa mencoba lagi nanti. Kenapa ada kata-kata seperti ini. Seakan-akan dia ingin. Apa ya. Reconnect. Ingin mengulangi lagi. Ingin terhubung lagi. Karena ikatan disini ya. Setelah berpisah. Ternyata perasaan tidak mudah. Begitu saja untuk hilang. Ya. Mungkin di kamu. Mungkin di dia. Sehingga ada kata-kata dia. Mungkin. Kita bisa mencoba lagi nanti. Wow. Kita ambil satu kartu lagi. Kanser. Oh my God. Kanser ya. Dikasih cinta. Segitiga ada disini. Aku takut mencoba. Aku takut menjauh dari pasanganku saat ini. Ayo. Kanser. Sesuaikan. Ini dari siapa? Hanya si Kanser yang tahu. Hanya si Kanser yang tahu. Masih kelihatan. Oke. Aku ambilkan lagi kartu. Dari 3 of life disini. Kanser. Pesan dari dia. Sepertinya orang ini telah ada yang punya Kanser. Aku takut menjauh dari pasanganku saat ini. Itu yang mau dia bilang. Ya. Mungkin tidak semua disini yang indikasinya cinta segitiga. Tetapi ada beberapa. Ya. Sehingga ada masuk bahasa yang seperti ini disini. Oke. Kanser. I got lost in your eyes and my heart start to beat faster. Aku merasa hilang dalam matamu dan jantungku berdetak cepat. Ini di kartu apa? S of cup. Cinta. Jadi ada cinta. Di sini. Tuh ya. Baris pertama. Ini ada S of cup. I'm having doubt about our connection. Kanser. Ada keraguan. Dia ragu dalam hubungan ini. Entah apa yang membuat dia ragu. Apakah pernikahan? Sam Let's Justice disini. Ya. I use you to escape my current situation. Aku memanfaatkanmu. Oh my God. Ya. Jadi ada kata-kata dia disini. Makanya. Makanya ya. Disini ada bahasa dia. Tolong maafkan aku. Aku menyadari. Aku telah mengacaukan segalanya. Sehingga ada bahasa-bahasa yang disini. I use you to escape my current situation. Aku telah memanfaatkan kamu untuk situasiku saat ini. Jadi kalau dia orang yang telah berkeluarga. Ada merasa bersalah ya. Merasa bersalah. Membuat si kanser mungkin terpaut hati. Membuat si kanser jatuh cinta. Tetapi dia tidak. Tidak seperti apa ya. Tidak. Tidak bertanggung jawab. Tidak bisa memberikan komitmen. Seperti itu. Kenapa ada bahasa aku takut menjauh dari pasanganku saat ini. Oh kanser dari siapa ini. Kanser. Ayo. Yang punya masalah disini. Aku juga kanser ya. Masalahnya. Jadi rasakan. Untuk kalian yang sedang dalam kondisi seperti ini. I use you to escape my current situation. Atau memanfaatkanmu katanya. Untuk situasiku saat ini. I tell all my friends about you. Aku telah mengatakan kepada semua teman-temanku tentang kamu. Jadi dia bercerita tentang kamu. Kanser. Kanser. Bottom of the deck. I plan on contacting you very soon. Ya. Kenapa? Di sini. Ada kata-kata dia nanti. Di sini ya. Mungkin kita bisa mencoba lagi nanti. Dari kartu ini dia bilang. I plan on contacting you very soon. Aku berencana untuk menghubungi kamu secepatnya. Oh oh. Oh oh. Dari siapa ini? Kita ambil di sini ya. Ayo kita keluarkan lagi satu day. Berapa menit cancer? Oh udah 14 menit. Cukup ya. Aku kalau video Zodiac 15 menit aja. Nggak boleh banyak lagi. Karena videonya 12 teman-teman. Aku ambil dari mana ya. Sebentar teman-teman. Aku cari kartu aku lagi. Kan lebaran. Kemarin diberesin meja aku ditumpuk semua. Bentar. Aku bongkar. Aku paus dulu. Oke. Cancer. Kita keluarkan kartu yang ini. Ini udah lama nggak dipakai. Kita bolak-balik. Kita sampel aja deh. Kartunya bolak-balik. Gansel. Oh 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 oh. Jadi ada dari orang ini. Sepertinya dia ingin. Ingin kembali memulai ya. Kenapa? Karena kartu akhir adalah kapin. Kapin ini suatu hal yang kita katakan akhir. Namun juga bisa jadi awal yang baru. Mungkin orang baru. Mungkin orang lama dalam energi baru. Nggak tahu. Oke. Aku tidak pernah bertemu orang sepertimu. Kau membuat pikiranku berputar. Wow. I don't love you anymore. Ada penyangkalan di sini. Ada penyangkalan di sini ya. Ada penyangkalan di sini. Dari kartu fog. Dia coba menepis. Dia coba mengabaikan. Dia coba tidak. Pura-pura tidak tahu dengan perasaan yang sebenarnya di sini ada. Eyes of kap. Ya. Bisa kita letakkan di sini. Dan dia mengambil tindakan putus di sini. Melepaskan atau meninggalkan kap. Kita ambil satu lagi. Atau beberapa kartu lagi. Ini baru video pertamaku. Dimulai dari kanser. Karena akunya kanser ya teman-teman. Sudah. I can't stop thinking about you. Oh. Satu lagi. Tuh. Lihat ya. Aku berharap untuk bisa saling bertemu secepatnya. Jadi teman-teman ku kanser ya. Orang ini. Setelah. Tunggu. Tunggu. Pantam of the deck-nya. Aku merasa hilang tanpamu. Jadi dia yang mengambil keputusan untuk cut. Untuk pergi. Untuk meninggalkan. Atau melepaskan. Atau mengabaikan perasaannya kepada kamu. Ya. Gak taunya disini. Dia sendiri yang kebingungan. Karena apa? Rasanya tumbuh terus. Rasanya terus tumbuh dan berkembang. Baik kanser. Kanser. Mungkin ini saja. Semoga ini jadi bacaan yang bermanfaat. Semoga ini jadi bacaan. Kalau kamu. Rasakan tidak nyambung. Ya. Semoga ini menghibur. Ya. Kanser. Saya Aisyah. Salam dariku. Sekian. Dan terima kasih. Daaah.